Halo teman-teman, dengan saya Joy Welcome to Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan yang di request oleh Kak Yuli Terima kasih ya Kak karena sudah request resep kali ini Dan semoga kalian suka ya Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan panaskan 250 ml susu cair Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Lalu dengan api yang kecil kita aduk sebentar hingga tercampur rata Setelah itu baru kita masukkan sedikit demi sedikit keju kraft milky yang sudah kita parut Lalu sekarang akan kita masak hingga mengental dan teksturnya jauh lebih kenyal Dan ini harus terus diaduk Lalu gunakan api yang paling kecil ya Setelah mengental dan teksturnya jauh lebih kenyal seperti ini Matikan api kompor Lalu kita akan pindahkan ke dalam tupperware Kemudian kita sisihkan terlebih dulu Selanjutnya kita siapkan 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih dan juga 5 buah cabai Dan akan kita goreng hingga layu Setelah layu seperti ini Kita matikan kompor Lalu angkat dan masukkan ke dalam blender Tambahkan sedikit garam Lalu kita blender sebentar Dan sisihkan Kemudian kita panaskan minyak Lalu akan kita tumis hingga harum Dan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan Setelah itu kita angkat dan sisihkan Kemudian sekarang kita kocok 2 butir telur Hingga berbusa dan juga mengembang Dan di tahap ini teman-teman boleh juga menggunakan mixer ya Jika kita menggunakan kocokan telur Mohon bersabar ya teman-teman Karena ini ujian Setelah itu kita masukkan kaldu jamur Dan juga bahan yang sudah kita tumis tadi Lalu aduk kembali Hingga tercampur rata Kemudian sekarang kita panaskan minyak Lalu kita tuang adonan telur Dan akan kita goreng sebentar Seperti ini Tujuan kita mengaduk telur Hingga berbusa dan juga mengembang Adalah supaya teksturnya jauh lebih lembut Dan mendapatkan jumlah yang lebih banyak Tapi jika teman-teman merasa kesulitan Tahap yang tadi boleh di skip ya Saat digoreng Kita aduk-aduk Agar telur menjadi potongan yang kecil seperti ini Setelah itu Sudah boleh kita angkat Dan sisihkan Nah sekarang kita siapkan kulit lumpia Lalu akan kita potong dengan ukuran persegi panjang Seperti ini Lalu kita akan ambil 2 slice potongan kulit lumpia Dan kita susun seperti ini Kemudian Sisa potongan kulit lumpia Kita tutup dulu menggunakan kain yang basah ya Supaya kulit lumpia tidak mengering Lalu sekarang kita taruh sedikit potongan telur Di bagian tengah kulit lumpia seperti ini Dan kita juga tambahkan sedikit krim keju di atasnya Setelah itu Kita juga oleskan sedikit air Di bagian setiap ujung kulit lumpia Lalu sudah boleh kita lipat seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita panaskan minyak Lalu sudah bisa kita goreng dengan api yang kecil Hingga berubah warna menjadi kuning keemasan Terima kasih telah menonton! Saat menggoreng ini harus terus kita bolak-balik Agar warnanya jauh lebih cantik dan tidak mudah gosong Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!